agar mereka itu tahu bahwa narkoba ini musuh mereka yang sudah terjadi ini, kita kan tahu nih narkoba ini kan sudah merasuk kemana-mana tapi generasi yang akan datang perlu diberikan tahu dia bahwa ini adalah musuh dia agar mereka sekecil apapun jangan mencoba kalau narkoba saya sebagai pemimpin harus ada isian hasil yang satu tadi seperti ini adalah saya sudah pernah mengalami bagaimana sulit suka dan dukanya mencari juru dakwah yang mau masuk ke kampung-kampung tersoleh bahaya bu, jadi karena itulah tentunya dan ini tadi saya sampaikan tadi kami sudah komunikasi dengan ketua dewan dakwah Indonesia Pusat bisa disiapkan satu kelas satu kelasnya 30 orang jadi kalau begitu nanti akhirnya bisa tergantung percepatan jadi mereka sudah selesai nanti mereka disebarkanlah ke desa-desa yang diangkat dalam alih diangkat dalam alih, diangkat dalam alih yang tidak ada juru-juru dakwah jadi kita tidak bisa mengandalkan ada penilai agama islam itu tidak bisa apalagi penilai agama islam sudah banyak kutu tapi kalau ini besok dia masih energi dia betul sekolahnya memang khusus di itu insya Allah tentunya dia siap menghadapi tantangan apapun demi untuk menciarkan agama islam ini Melayu yang kita cintai oke terima kasih terima kasih terima kasih ya kita satu kelas kita beli lebih dua oke terima kasih terima kasih ya masih ya